Welcome to Totsun Film, bersama dengan gue, Yesy. Kabar mengujutkan datang dari DC Universe. Baru aja Zack Snyder mengonfirmasi kalau Justice League akan dirilis menjadi sebuah film, bukan series. Tetapi yang bikin terkejut adalah durasi film Justice League akan berlangsung selama 4 jam. Ini dikonfirmasi lewat Twitter HBO Max yang mengatakan kalau Zack Snyder menegaskan Justice League akan menjadi film. Kalau misalkan beneran akan berdurasi selama 4 jam, mungkin ada plus minus dari film ini. Minusnya adalah gak semua orang akan nyaman menonton selama 4 jam, apalagi kalau pengembangan karakternya lambat dan slow pace. Terlebih ini dilihat dari film superhero yang harus membangun mood dan karakter serta adrenalin ras. Sedangkan plusnya mungkin kita bisa lihat dari pengembangan karakter dari setiap superhero yang ada di Justice League. Mengingat kata Snyder, film Direct Circuit ini bakalan gak ada pemotongan film dan one shot. Dan mungkin akan lebih puas menonton selama 4 jam. Snyder akan memunculkan pengembangan karakter-karakter secara pelahat. Seperti pengembangan karakter Cyborg, Flash yaitu Miller dan Clemens. Jason Momoa yang menumpukan tempat di bawah laut dan patung yang sepertinya itu Atlantis. Dan scene yang Jason Momoa katanya itu di-cut sama Widen kalau di movie Justice League. Mungkin ya nanti versi Snyder akan dimunculin. Terus spot karakter Davos sebagai Vulko mungkin akan dikembangkan. Nanti season back sebagai Luthor yang mengatakan it will be great. Dan maksudnya adalah mengarah ke versi Snyder-cat Justice League. Gak hanya itu, aktor Joe Magnolio yang berperan sebagai Deathstroke juga mengatakan kalau versi Snyder-cat akan menayangkan yang berbeda. Terutama bagian Darkseid mungkin di Snyder-cat akan lebih dititelin. Jadi kalau dipikir-pikir masuk akal, kalian bakal ditayangin selama 4 jam. Karena aktor dan aktris yang bermain di Justice League mengaku kalau sebenarnya shot mereka itu dilebihin. Gak hanya itu doang, tapi sama Widen dipotong. Nah menurut kalian bagian apalagi sih yang ingin kalian lihat di Justice League versi Snyder-cat? Dan menurut kalian gimana nih film Justice League yang berdurasi 4 jam? Share pendapat kalian di komen-komen. Oh iya kalau kalian suka film dan game, langsung aja ke website kita kekinci.com. Karena disitu ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke cukup sekian untuk film kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax